Memang untuk materi ini membahas tentang metabolisme. Untuk kali ini saya jelaskan dulu metabolisme itu apa, biar dari kalian enggak ada kesalahan konsep. Lalu nanti kita belajar bahwa metabolisme itu terbagi dari dua, ada metabolisme dan anabolisme. Sebenarnya proses-proses ini sudah kalian kenal, bahkan kalian tiap saat kalian alami, kecuali fotosintesis, karena kita bukan tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas tentang enzim dan pengertian metabolisme. Saya yakin, se enggak sukanya kalian sama biologi, pasti kalian pernah dengar kata enzim. Cuma pasti masih banyak pertanyaan enzim itu apa, metabolisme itu apa. Karena kan kayak di kelas 11 ya, di kelas 11 belajar tentang sistem pencernaan misalnya. Sistem pencernaan, terus disuruh ngapalin nama-nama enzim tanpa tahu itu enzim apa sih. Atau misalnya itu enzim buat apa, kenapa dia bisa dipakai buat lemak, bisa dipakai buat memecah karbohidrat. Kita belajar di sini nanti pengertian enzim itu apa, dan kenapa enzim itu harus dipelajari saat kita belajar tentang metabolisme. Metabolisme itu kata dasarnya berasal dari kata metabol, yang artinya perubahan. Jadi, kalau secara definisi metabolisme adalah proses kimia di dalam tubuh mau itu apapun. Saat kita bernafas, kita bermetabolisme. Saat kita tertawa misalnya, itu ada proses metabolisme. Saat kita galau, karena mungkin habis dengerin lagu-lagu yang mungkin agak puitis, itu juga ada proses metabolisme di situ. Cuma mungkin enggak semuanya kita pelajari. Nanti akan kita pelajari proses-proses metabolisme yang mungkin cukup umum dan cukup sering ditemui. Nanti pokok utamanya biasanya ada dua, yaitu respirasi sama fotosintesis. Karena dua proses itu adalah proses yang paling penting. Nah, lalu kemudian apa aja sih yang ada pada metabolisme atau metabolisme itu dibagi jadi apa sih sebenarnya? Metabolisme terbagi jadi dua. Yang pertama ada katabolisme, lalu yang kedua ada anabolisme. Saya sendiri selalu bilang kalau misalnya biologi, kalaupun misalnya kalian sudah terjebak pada stigma bahwa biologi itu menghafal, menghafalnya pun harus cerdas. Jangan hafalinnya metabolisme ada dua, katabolisme yaitu, anabolisme yaitu, jangan. Cari celahnya. Kayak misalnya, katabolisme. Apa kata kunci dari katabolisme? Kata kunci dari katabolisme adalah kata, kata itu artinya pengurayan. Apa yang diurai? Nah, di katabolisme ada proses pengurayan. Yang namanya pengurayan kan dari banyak jadi kecil atau jadi sedikit. Jadi, kalaupun misalnya mau dibuat sebagai sebuah definisi, definisinya adalah proses pengurayan apa yang diurai? Yang diurai adalah senyawa kompleks. Jadi, senyawa yang lebih sederhana. Jadi, senyawa yang tadi banyak tuh setelah dia mengalami katabolisme, dia jadi semakin kecil atau jadi banyak. Sama kayak misalnya nih, handphone ya, misalnya handphone kena katabolisme. Kena katabolisme, nanti dia kepisah-pisah tuh. Jadi, misalnya ada cover belakangnya sendiri, terus kameranya jadi sendiri, atau LCD-nya jadi sendiri juga. Itu namanya katabolisme. Nah, kenapa katabolisme itu harus ada? Katabolisme ini adalah karena dia menghasilkan energi. Kita udah tahu ya, kalau misalnya kita hidup sebagai makhluk hidup, ya tentu kita butuh energi. Nah, dari mana energi itu bisa ada? Energi itu bisa ada, atau energi itu bisa diolah sama tubuh karena ada proses katabolisme ini. Katabolisme, karena dia menghasilkan energi, makanya dia disebut sebagai reaksi eksergonik. Pak, masih bingung? Oke, kita bandingin sama anabolisme. Nah, jadi katabolisme sama anabolisme ini, karena memang metabolisme dia cuma terbagi jadi dua, otomatis, apa namanya, dua-duanya dia hanya bertolak belakang. Jadi, kalau misalnya tadi ya, katabolisme itu pengurayan dari besar jadi kecil, 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 kecil. Kalau anabolisme, kebalikannya, dia adalah proses penyusunan. Nah, apa yang disusun? Dari tadi senyawa yang kecil, 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 ada banyak tuh, akhirnya dia tersusun. Tersusun jadi apa? Jadi, senyawa yang lebih kompleks. Nah, ini kan, kalau di katabolisme, senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kalau di anabolisme, senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Atau, Pak, saya maunya nulisnya senyawa yang lebih sederhana jadi senyawa kompleks. Boleh. Yang penting, intinya sama. Saya nggak pernah minta. Definisinya harus sama, gini-gini, gini. Nggak apa-apa. Yang penting, selama kalian ngerti konsepnya, kalian akan paham. Dan proses tersebut memerlukan energi bebas. Makanya, dia disebut sebagai reaksi endergonik. Nah, reaksi endergonik itu dia tadi ya berlawanan. Kalau tadi katabolisme ekstergonik, kalau anabolisme adalah reaksi endergonik. Kalau tadi katabolisme dia menghasilkan energi, kalau anabolisme dia memerlukan dari energi tersebut. Apa sih, Pak, contohnya? Nanti kita belajar. Yang penting bisa bedain dulu. Apa itu katabolisme dan apa itu anabolisme. Nah, ini contohnya. Contoh dari katabolisme itu respirasi dan fermentasi. Pak, respirasi itu apa sih contohnya, Pak? Respirasi. Kita nih, kalian lagi duduk nih, kayak misalnya si siapa nih yang kelihatan. Si Andika, ngapain dia begini? Andika lagi serius melatih ini, kan dia nafas nih. Nah, nafas berarti ada proses katabolisme di situ. Misalnya si Sofyan habis gerak-gerakin kepala, dia nafas kan ya? Selama nafas, berarti terjadi proses katabolisme. Makanya proses-proses ini ada di seluruh makhluk hidup. Mau dia butuh oksigen, ataupun dia tidak butuh oksigen. Kalau yang kayak kita nih, karena kita butuh oksigen, maka kita ngalaminya respirasi. Tapi apakah kita tidak mengalami fermentasi? Kita mengalami fermentasi. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau misalnya yang suka main basket, suka main volley, atau suka main badminton ya. Misalnya habis main setengah jam, terus, Pak, kaki kok terasa berat buat ngelangkah, kaki kok terasa berat buat bergerak gitu ya, buat dribbling, buat passing, kok terasa berat. Karena ada fermentasi yang terjadi di tubuh kalian. Fermentasi apa? Fermentasi asam laktat. Kalau misalnya sudah pernah dengar. Tapi saya enggak jelasin sekarang, lebih detailnya. Kalau anabolisme apa, Pak? Contohnya anabolisme lebih gampang. Yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Foto artinya adalah cahaya. Bentar, sudah lebih enak. Foto itu artinya cahaya. Kalau sintesis, itu artinya adalah pembentukan. Jadi, kalau misalnya, ini kan soal paling gampang nih, kalau di materi metabolisme. Saya ditanya, di bawah ini adalah proses metabolisme. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terus ditanya, apa di antara reaksi tersebut, yang termasuk anabolisme? Nah, karena yang ditanya anabolisme, gampang. Cari saja yang belakangnya sintesis. Artinya ada pembentukan di situ. Kayak misalnya, fotosintesis berarti ada sesuatu yang dibentuk dari cahaya. Atau misalnya kayak ini, yang satu lagi. Kemosintesis. Berarti ada yang dibentuk, tapi dari zat kimia. Atau apa lagi, Pak? Saya bentuk nih, Pak. Fotosintesis, keemosintesis, terus apa lagi, Pak? Ada lagi. Namanya kayak misalnya, sintesis protein. Berarti pembentukan protein. Tergantung dia sintesisnya ada di mana. Kalau biasanya, kalau sintesisnya ada di belakang, berarti dia membentuk sesuatu dari yang, ini nama depannya. Tapi kalau misalnya, namanya sintesis protein, berarti dia membentuk sesuatu, yang ada di belakangnya. Itu tata namanya kayak gitu. Saya rasa itu dulu buat pertemuan kali ini, karena biar enggak terlalu lama, dan biar tidak terlalu padat. Nanti untuk materi enzim, saya kasih videonya. nanti bisa ditonton. Seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, silakan tentang metabolisme dulu deh, sebelum kita masuk ke enzim. Saya boleh bertanya enggak, Pak? Boleh, boleh. Kenapa, Liv? Kan tadi kan kalau habis olahraga itu kan menghasilkan asam laktat. Terus kalau asam laktat itu dibuang ke mana, Pak? Oh, ya. Kalau habis olahraga itu menghasilkan asam laktat. Terus kalau asam laktatnya dibuang di mana? Nah, gini simpelnya. Tubuh itu kan memang punya mekanisme tersendiri ya. Jadi, kayak misalnya buat ngasih tahu. Udah misalnya, sama kayak kalian misalnya, kelamaan lihat laptop, terus pusing, terus misalnya berbayang, itu salah satu ciri atau tanda bahwa udah kelebihan. Sama kayak misalnya olahraga, asam laktat itu jadi indikatornya. Apakah asam laktat itu baru diproduksi saat kelelahan? Jawabannya enggak. Asam laktat diproduksi sejak sejak olahraga itu dimulai. Simpelnya gini. Kalau kalian lari, misalnya lari, otomatis kandungan oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang. Ya enggak? Kalian lari kan kos-kosan ya. Gitu kan. Itu kan otomatis kandungan oksigen berkurang. Sedangkan, tubuh tetap harus bermetabolisme. Simpelnya gini. Karena memang tubuh enggak ada oksigen yang masuk atau kurang oksigennya, yang tadi awalnya kita pernah pasan, pakai oksigen, tubuh bakal beralih. Tubuh itu jadi emang sama Allah, sama Tuhan udah diciptain sehebat mungkin. Tadinya kita butuh oksigen banyak, karena kandungan oksigennya yang masuk kurang, otomatis dia bakal beralih. Dari respirasi tadi ke proses fermentasi. Nah, di fermentasi, apa yang dihasilkan sebagai tandanya? Asam laktat. Asam laktat itu buat ngasih tahu, lu udah kebanyakan nih olahraganya nih. Lu udah misalnya udah melampaui batas nih. Makanya kakinya jadi terasa berat. Kakinya misalnya jadi terasa susah digerakkan. Nah, Pak, asam laktatnya dibuang kemana? Asam laktat enggak bakal dibuang. Tapi asam laktat akan dipecahkan lagi. Gimana cara mecahkannya lagi? Ya, gampang. Istirahat. Atau misalnya kayak bahasa kerennya kalau lagi olahraga, take a break ya. Atau misalnya, makanya kalian kalau lagi olahraga, misalnya habis main volley, habis main basket, habis lari keliling lapangan, pasti pertama kali disuruh duduk, terus kakinya dilurusin. Buat apa? Biar pertama kan tadi katanya, kalau kata kebanyakan guru olahraga, biar aliran darahnya lancar. Nah, karena aliran darahnya lancar, nantinya bisa memecah asam laktatnya tersebut, dan juga bisa mengedarkan oksigen yang ada, yang akhirnya masuk normal itu, ke dalam seluruh tubuh. Kalau misalnya belum kebayang, wajar. Karena kita belum ketemu reaksinya. Sebenarnya lebih enak kalau dibahas pakai reaksinya. Cuman, bahasa simpelnya kayak gitu. Pak, simpelnya aja udah repot, Pak. Ya udah. Emang membahas kehidupan itu akan selalu repot. Tapi kita akan berusaha sama-sama ya. Oke. Gimana, Alif? Cukup menjawab? Cukup, Pak. Oke, mantap. Karena udah 8.13, kita akhiri dulu. Nanti, untuk besok, saya kasih link video aja. Kalau misalnya, seperti kata Egan, mau lanjut, ngajarin timnya, nggak apa-apa. Saya kasih izin yang penting. Sampai hari minggu, videonya harus ditonton aja. Biar kalian dapat belajarnya juga. Supaya nanti minggu depan, pas kita, apa, kita pertemuan, kalian udah ada ilmunya. Jadi, kita, jadi saya ngomongnya lebih enak. Jangan, misalnya, ini muka-mukanya masih muka-muka bingung nih. Ini ngomongin apa sih, Pak Dhani gitu kan. Nanti, saya kasih videonya. Tonton dulu. Setelah ditonton, minggu depan kita bahas lagi tentang enzim dan kawan-kawannya. Insya Allah lebih paham. Oke. Sekian. Setelah saya tutup, nanti boleh leave dari grup dan langsung mempersiapkan diri buat pembelajaran selanjutnya ya. Oh, istirahat dulu ya. Udah istirahat dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.